Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat penambahan jumlah korban meninggal dunia dan hilang akibat banjir di wilayah Cabodetabek. Hingga kemarin korban meninggal dunia mencapai 47 orang. Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Agus Wibowo mengatakan per Jumat 3 Januari korban meninggal dunia mencapai 47 orang. Sementara itu jumlah pengungsi bertambah menjadi 173.064 orang atau 39.627 kepala keluarga. Ada pun kematian disebabkan karena terseret arus banjir, tertimbun tanah longsor, tersengat listrik, dan hipotermia. Terima kasih telah menonton!